Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Hal yang agak sulit ketika kita membuat stiker untuk whatsapp adalah melakukan pengeditan untuk menghapus backgroundnya. Namun kini semuanya mudah setelah mencoba dua aplikasi ini. Oke langsung saja silahkan simak tutorialnya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Syamkapuk ini. Terima kasih. Aplikasi pertama yang saya pilih adalah Photo Background Schengren. Aplikasi ini gratis bisa kalian download di playstore atau pada link yang ada di deskripsi video saya. Oke kita buka aplikasinya untuk mencoba pengeditan membuang bagian background. Setelah kebuka kemudian kita pilih untuk foto yang akan dihapus backgroundnya. Untuk contoh sebuah foto saya pilih. Kemudian untuk menghilangkan background secara otomatis disini kita pilih PNG. Oke secara otomatis untuk background terhapus dan hanya menyisakan objeknya saja. Bisa kalian perhatikan untuk bagian yang dipotong ini hampir sempurna ya. Dan bisa dikatakan sempurna ini untuk hasil potongannya. Jadi tidak usah lagi untuk mengedit dan memotongnya lagi. Jika sudah kemudian kita berbesar untuk ukuran dari gambarnya ini. Setelah itu kita simpan. Kemudian jika kalian gagal untuk mengeditnya menggunakan aplikasi ini. Maka silahkan gunakan aplikasi yang lebih sakti lagi. Yaitu aplikasi remove.bg Aplikasi ini bisa kalian download juga pada link yang ada di deskripsi video saya. Ataupun pada playstore. Selain itu aplikasi ini juga bisa digunakan melalui website ya. Jadi kalian tidak usah mendownload aplikasinya. Oke kita buka untuk aplikasi ini. Kemudian pilih upload image untuk memilih foto yang akan dihapus backgroundnya. Oke saya pilih foto yang ini saja. Si Tamvan dari Cirebon. Kemudian kita klik. Wow mantap sekali. 100% untuk background terpotong dengan sempurna. Kemudian untuk menyimpannya kita pilih saja download. Oke ini hasilnya. Dan menurut saya ini adalah aplikasi yang paling bagus diantara aplikasi lainnya. Kemudian untuk menambahkan kata-kata di bagian gambar ini. Kita bisa menggunakan aplikasi PixArt. Kita pilih PixArt. Lalu kita masukkan untuk background. Oke setelah masuk ke aplikasi PixArt. Kemudian kita klik icon plus yang ada di bawah ini. Berikutnya kita pilih all photo dan masukkan untuk background terlebih dahulu. Ya ini dia background transparan. Kemudian kita pilih backgroundnya. Kemudian sekarang kita masukkan untuk fotonya. Pilih add photo. Kemudian masukkan foto yang tadi sudah dibuang backgroundnya. Kemudian pilih add. Setelah itu kita perbesar. Kemudian kita checklist. Berikutnya kita masukkan untuk kata-kata. Pilih text. Mantap. Kemudian kita bisa menyimpannya. Klik centang di atas. Lalu kita simpan. Kemudian untuk memasukkan sticker yang sudah kita buat tadi. Berikutnya kita download aplikasi di Playstore. Yaitu aplikasi personal sticker for whatsapp. Klik open. Kemudian kita klik add untuk memasukkan sticker yang tadi telah saya buat. Saya menyimpannya di folder PixArt. Dan disini sudah tersimpan banyak sekali sticker yang sudah saya buat. Oke jika sudah kemudian kita lihat di aplikasi whatsapp untuk hasilnya. Dan ini dia untuk contoh gambar atau sticker yang sudah saya buat. Kemudian untuk melihat sticker yang tadi kita klik disini. Kemudian kita cari untuk sticker yang tadi sudah dibuat. Oke ini dia. Sitam fan dari Cirebon. Mantap sekali teman-teman ya. Oke teman-teman mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikan video ini di media sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.